salam pramuka bertemu lagi dengan kak elis bagaimana kabar kakak kakak adik adik dan saudara sekalian semoga semua selalu sehat bahagia dan sejahtera selalu ya pada kesempatan ini kak elis akan mengajak kakak kakak adik dan saudara sekalian untuk kembali belajar bersama yaitu pengenalan tentang utara peta utara magnet dan utara sebenarnya ayo kakak kakak dan adik adik siapkan dulu alat-alatnya oke sudah pertama kak elis akan bahas terlebih dahulu tentang utara sebenarnya utara sebenarnya atau tronot adalah kutub utara bumi yang biasa dilambangkan dengan tanda bintang pada peta tanda tersebut tanda tersebut mengarahkan pembaca pada utara sebenarnya yang sesuai dengan garis wujud bumi disini kak elis mencontohkan dengan balon global seperti ini di sini letak utara sebenarnya yaitu poros dimana tempat bumi berputar atau berotasi kemudian kak elis lanjutkan dengan utara magnet utara magnet atau magnetic node atau utara kompas adalah suatu arah yang ditunjukkan pada jarum kompas dari suatu tempat ke tempat tertentu ke kutub utara magnet bumi yang terletak di sekitar jasira bosia di sebelah utara teluk hudson kanada kak elis contohkan dengan balon global ini disini letaknya teluk hudson dan kutub utara magnet bumi kira-kira sekitar disini ya pada tahun 2001 menurut survei geologi kanada kutub utara magnet bumi berada di sebelah barat pulau elis mer di kanada bagian utara kak elis buatkan lingkaran yang besar atau panjang ya karena kutub utara magnet bumi ini setiap tahun bergeser atau bergerak itu yang disebut dengan variasi magnetis oke kak elis akan lanjutkan kembali dengan utara peta utara peta atau grid node adalah arah yang ditunjukkan oleh garis-garis tegak lurus vertikal dari grid suatu peta garis ini dihasilkan dari proyeksi bujur dan lintang bumi pada peta sehingga menjadi sistem koordinat atau grid ini disebabkan bentuk bumi yang gular sehingga saat dibuat datar garis bujur yang harus bertemu di kutub ini tidak bisa terjadi disini kak elis masih mencontohkan dengan balon gelobo ini ya jadi penjelasan secara sederhana seperti ini karena bentuk bumi yang bulat ini dan tidak dapat semua terlihat dalam sekali pandangan mata diproyeksikan menjadi lembaran datar seperti ini contohnya kak elis buat secara sederhana dari potongan balon gelobo seperti ini kemudian garis-garis grid yang menjadi sistem koordinat tadi kak elis akan mencontohkan dengan ram untuk kandang ayam seperti ini ini garis-garis lintang dan ini garis bujur arah yang ke atas adalah utara peta dapat dipahami kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian nah demikian tadi kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian penjelasan tentang utara peta utara sebenarnya dan utara magnet semoga video kak elis ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian untuk belajar tentang keteramukaan jangan lupa kak elis selalu tunggu like-nya share dan komentar serta subscribe-nya terima kasih atas perhatian dan dukungannya sampai jumpa di video kak elis berikutnya selalu semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan salam hukmat untuk keluarga tercinta di rumah dan salam untuk semua temannya salam ramukah salam